Seorang begal ponsel tewas akibat tertabrak truk kontainer saat melarikan diri dari kejaran warga di Jumbatan Jampea, Koja, Jakarta Utara. Sementara itu di Tasik Malaya, Jawa Barat, pencurian ikan gurame sebanyak 40 kg terekam kamera pengawas. Polisi menyebut tersangka pelaku mencuri ikan untuk disantap saat begadang. Seorang begal tewas akibat tertabrak truk kontainer saat dikejar warga di Jumbatan Jampea, Koja, Jakarta Utara, Senin Dinihari. Di jasad tubuhnya terdapat bekas roda ban. Selain itu, di dekat jenazahnya ada senjala tajam berupa parang. Polisi pada Senin Siang menyebut ketika ponselnya dirampas, pemilik ponsel berteriak meminta tolong dan mengundang perhatian warga sekitar. Tersangka pelaku pembegalan lalu terjatuh dari kendaraannya. Ketika berusaha menghindari kejaran warga, ia tertabrak truk kontainer yang melintas. Ada pun dua rekannya lolos. Keduanya kini masih dikejar anggota Polsek Koja, Jakarta Utara. Penjurian di kolam penjualan ikan gurami di Jalan Sabta Marga, Tasik Malaya, Jawa Barat, Minggu malam 24 Juni lalu terekam CCTV. Empat pria mendatangi kolam dengan mengendari sepeda motor dan berjalan kaki. Dua orang masuk ke dalam kolam untuk mengambil ikan, sedangkan dua orang lainnya menunggu di luar. Terduga pelaku kemudian berlari keluar dari kolam ikan sambil membawa karung berisi ikan gurami. Dimintai konfirmasi pada Senin 3 Juli, pihak kepolisian sektor Tawang membenarkan kejadian pencurian ikan gurami ini. Polisi sempat menangkap delapan terduga pelaku yang masih belia. Total 40 kilogram ikan gurami dicuri dengan kerugian jutaan rupiah. Kasus ini berakhir damai karena para terduga pelaku bersedia membayar uang ganti rugi ikan gurami yang dicuri. Pencurian juga terjadi di kota Tangerang, Banten. Seorang pria terekam kamera pengawas mengambil ponsel milik toko penjual ban motor di Jalan Sandong Raya, Pondok Pucung, Tangerang, Banten, Sabtu 1 Juli lalu. Aksi tersebut terbilang nekat karena dilakukan pada siang hari. Selain itu, pencurian tersebut terjadi ketika di toko itu ada dua karyawan penjaga toko, yakni yang sedang tertidur dan seorang lainnya tidak mengetahui keberadaan pencuri yang menyelinap masuk. Ditemui pada Senin malam, salah satu penjaga toko, David, mengaku sedang tertidur saat pencuri menggasak ponsel tersebut. Ia menyadari ponsel tokonya dicuri ketika ada seorang yang hendak melamar pekerjaan di toko tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia